Oke guys, jadi hari ini gue lagi-lagi ada di daerah Ganteng, Gandaria Tengah. Persis banget di Taman Ganteng, Gandaria Tengah. Sudah 2 kuliner yang gue udah review di dekat-dekat sini, ada Bami Nyonya Wong, ada Bami Ganteng. Dan kali ini gue akan review bakso. Ini gue dapat rekomendasi dari Cici pemilik Bami Nyonya Wong. Katanya dia punya langganan bakso enak banget. Lokasinya itu persis berjualan di pinggir jalan raya, di pinggir Taman Gandaria Tengah. Namanya itu Bakso Pak Mbedut. Atau orang-orang kenal dengan Bakso Pak D. Dia berjualan menggunakan sepeda dan katanya dia jualannya udah lama banget. Sempet tutup beberapa lama dan akhirnya dia jualan lagi. Oke, daripada lama-lama kita langsung aja cobain bakso Pak Mbedut ini. Gue lihat-lihat sih, Bella sama Gedi udah datang dan udah coba bakso Pak Mbedut ini. Yuk yuk, capcus! Bakso! Bakso bisa, Teng, Bakso! Pumbendut! Pak, masih ada Pak? Iya, Pak. Kamu ada bakso. Akhirnya. Ini masih ada nih? Nanti. Akhirnya. Kemarin nggak habisan ya Pak ya? Kemarin. Kemarin nggak habisan. Modong Pak, ini basonya ada baso apaan aja nih Pak? Biasa, baso sapi, nggak ada yang lain. Maksudnya nggak ada urat gitu. Nggak ada. Ini poros baso Jawa. Ini baso apa sih? Pak Mbedut. Ini tulisannya? Pak Mbedut. Oh, namanya Mbedut. Nama bapak siapa? Pano. Harapannya panggilannya dulu Pak Mbedut. Oke, bukan dari kapan nih Pak? Jam 8. Jam 8 pagi. Kemarin saya datang jam setengah 12 ya? Udah habis ya? Iya. Biasanya? Bukan sepi ya. Sampai sore? Jampan. Jampatan? Iya. Tapi jarang. Proporsi harga berapa? 20 ribu. Boleh deh Pak, satu Pak. Pakai mie. Ada apaan aja? Mie, Bihon? Mie putih, kuning, campur. Nasi ada? Pak. Nasi. Oh, beli di situ. Pakai Bihon aja Pak? Bihon aja. Ini baso bikin sendiri nih Pak? Bikin sendiri. Emang buka dari tahun berapa Pak? Kalau saya juaranya di sini lama Mas. Sekali 88. 88. Muter aja sini. Berarti enak nih? Ya cobain aja. Tapi enakan dulu Mas. Kenapa gitu? Sapinya. Sekarang Kupang nggak ada. Sapi Australia nggak ada. Lah ini sapi apa? Jawa. Oh dulu pakai sapi internasional itu? Iya itu dulu, motong sini kan dulu. Sekarang kan nggak boleh motong. Itu paling enak, Kupang yang paling enak. Pak Su, nggak ada yang ngelain sapi Kupang, Australia. Pak Bapak sini mana Pak? Kelaten ke tengah. Candi Prambanan masuk. Belajar baso dari mana Pak? Dari temen. Dari temen dulu? Taruh dari... Enaknya konsumen Mas. Jadi konsumen komlin ganti daging. Oh. Konsumen komlin ganti daging. Kurang begini, kurang begini ganti daging gitu Mas. Jadi belajarnya dari konsumen. Jadi yang di sebelah sana di cabang nggak? Nggak. Sendiri-sendiri. Beda produksi. Beda produksi. Rasa mirip-mirip? Rasa mirip-mirip. Tapi ini kan tangganan semua. Hmm. Ini bisa langganan semua buat. Pak? Nah, ini dari tahun 2000 Pak. Dari Sonok. Saya 2 tahun setengah nggak jualan. Asal lihat saya, pasti berhenti. Langganannya ibu-ibu ya? Banyak. Ya untung ada ibu rempeng Mas. Oh. Walau ada ibu rempeng. Kamu. Oh, dia sarannya katanya yang penting ibu-ibu cantik mengawai ibu. Beuh. Tunggu. Tunggu. Mantap. Well, ini dia guys, bakso Pak Bedut. Gue ini pesen satu porsi pakai bihun. Dan ini harganya Rp. 20.000 ya guys. Dapet baksonya cukup banyak nih. Dapet Rp. 7 tuh. Beuh. Kita langsung aja cobain kuahnya. Ini tanpa gua ada cikap apa-apa. Tipe-tipe kuah yang clear gitu ya. Tuh. Kita cobain langsung guys. Wuuuh. Wuuuh, gurih banget. Gurihnya mantep banget. Kita ada cek nih, pakai sambal. Mantap. Pakai kecap. Pakai cukur. Wah, enak banget nih. Wess, ini udah gua racik. Wuuuh. Mantap. Kita langsung aja guys. Mam-mam. Mari Kimak, mari kita makan. Enak. Ini kuahnya gulih banget loh. Walaupun ini udah gua kasih sambal cukup banyak. Gua racik. Gurihnya tetep keluar. Ini basonya. Basonya ukurannya cukup, cukup besar ini. Basonya garing ya Pak ya. Teksturnya. Jadi atasnya basonya garing. Kerennya segitu di gigit ya. Kalau yang sampai luar itu, dulu teranggap bakso krekes. Lebih garing lagi? Lebih garing lagi. Ini udah garing banget loh Pak. Itu lebih garing dulu. Serius. Mantap. Dulu kalau ada sapi, itu saya jawab ini gak mau. Ini yang kupang. Kalau gak kupang ya ngur sekali. Kupang. Kaling enak. Wangi. Wangi ya. Enak nih. Wah ini serius sih. Enak itu. Dulu. Dia tuh garing. Dan berasa banget dagingnya dominan. Untuk kita rasa si basonya pun gurih dia. Wow. Wah kayaknya gue pengen nambah deh. Pakai nasi kali ya kalau nambah. Pakai nasi kali ya kalau sudah lisanah. Gepang ya. Udah habis Ini gue pengen nambah Pak mau nambah Mari ada Banyak Mau Lagi sepi Baru-nya aja pak Aku pakai nasi Mau dong satu Boleh Nasi banyak Kemarin ada sum-sum Ini ada gak Udah Oh itu sum-sum guys Nah sum-sumnya tuh guys Kalau pakai sum-sum nambah gak pak Free Selama masih ada Selama masih ada Mantap Mantap Ini porsi kedua guys Tanpa bihun Dan ini gue Pakai sum-sum tuh Buh Sumsumnya Ini terlihat Kuahnya disini lebih keruh Kita coba Oh my god Ini pakai sum-sum Makin nikmat banget Kita racik lagi Burinya makin mantep guys Buri kaldunya Sama wangi Wuh Mantep guys Oke ini saatnya Gue pakai nasi Ke bakso Mantap Akhirnya Makan bakso Pakai nasi juga Udah lama Nah guys Tadi katanya Banyak yang ngebandingin bakso ini Dengan bakso jarum Katanya mirip Tapi menurut gue ini Emang mirip sih Sama-sama enak loh Kaldunya sama-sama gurih Sama-sama mantep Tekstur baksonya Sama-sama Enak Garing Dan nikmat Ini sama-sama enak 11-12 lah Dan kita akuin aja Bakso Pakde Bedut ini Ini mantep banget Mantra banget Mantap terasa Dan tentu saja Ini no play-play Salah satu bakso Terenak juga di Jakarta ya Ini no play-play Sampai habis gue mangkok guys Ya udah pengen habis bakso gue Ini sambil gue Menghabiskan sisa bakso nya Kita akhiris aja video ini Kesimpulannya Kalian pencinta bakso Wajib banget Ngobain bakso Pakde Bedut ini Ini recommended banget Kita rasanya enak Kualitasnya no play-play Ngemain-main Bagus banget Walaupun jualannya sepedaan Tapi ini Mantap Mantap terasa Lokasinya lagi-lagi Di Gandaria Tengah Tiga kuliner ya Yang gue cobain Dalam waktu berdekatan Di daerah Gandaria Tengah ini Ada Bami Nyunyawong Terus ada Bami Ganteng Dan terakhir ini Bakso Pak Bedut Dan kayaknya masih Banyak lagi deh Kita lihat aja deh nanti Nanti gue pengen lihat-lihat Ini mungkin Next time Ada yang gue pengen review lagi Di daerah sini Oke Sekian dulu vlog gue Dan akhir kata guys Jangan lupa Mamam Dadah Tengah Tengah